Halo brand, kembali lagi di Amanda Channel Nah ini netizen Indonesia akhir-akhir ini rame memperdebatkan atas klaim Malaysia Diklaim lagi, pulau Indonesia diklaim Oke dikasih itu lingkitan brand Nama kapal perang juga dari senjata Indonesia Baru saja diresmikan, RIE Namanya Kadir Rencong Kalau sepengetahuan mimin, Rencong itu adalah senjata adat dari Indonesia Tapi tepatnya dari mana? Kalau nggak salah dari Aceh atau dari mana ya brand Silahkan kalian tambahkan di kolom komentar terkait Rencong itu senjata dari mana Dan ini diklaim juga, kemarin namanya Kadir Rencong Diklaim juga, dan yang terbaru dan yang hangat ini netizen Indonesia kembali dibuat keger Dan akan didaftarkan ke UNESCO Jadi Malaysia akan klaim RIE ke UNESCO Dalam waktu dekat ini, warganet Indonesia murka Kurang ajar sekali mau bilang apa mimin kayak gini, Ren Jelas-jelas RIEG PONOROGO bukan RIEG KUALALUMPUR Ini yang baru seperti itu, Ren Nah mari kita simak beritanya bagaimana ini Nggak bercanda-bercandaan, Ren Usut punya usut Malaysia Berencana akan mengklaim RIEG Menjadi warisan budaya ke UNESCO Adapun wacana tersebut disampaikan oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Muhajir Effendi, ini apakah kita perlu menghampiri akunnya Bapak Muhajir Effendi? Kita tanyakan langsung kalian wahai netizen yang budiman Coba dicari sosial medianya Bapak Muhajir, kalian tanyakan Ini seperti itu niatnya Muhajir Effendi mengatakan bahwa Malaysia berencana ingin mengajukan RIEG Sebagai warisan budaya Malaysia Menko PKM juga mengatakan bahwa Indonesia harus lebih dulu mengusulkan RIEG PONOROGO ke UNESCO Berencananya, Malaysia akan mendaftarkan kesenian RIEG ini dengan nama Barungan ke UNESCO, Ren Namanya Barungan Kalau di tempat kalian ada pintas nanti bukan RIEG lagi Nanti Barungan kalau sudah di UNESCO, Ren Nah, sebelumnya RIEG masuk nominasi tunggal warisan budaya tak benda Atau Integgable Cultural Heritage Atau ICH Setelah sebelumnya tercatat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia Dan oleh mendikbut Republik Indonesia pada tahun 2013 Dan ini PR lah, buah hat para pemimpin kita Ya, segera didaftarkan lah Kalau perlu ke UNESCO, didaftarkan dulu ke UNESCO Dibawakan barang buktinya Nah, bagaimana menurut kalian terkait klaim-klaim Klaim-klaim-klaim-klaim Nanti celana kalian mudah-mudahan gak diklaim juga Nah, bagaimana menurut kalian terkait berita ini, Ren Silahkan cerot-cerot di kolom komentar Nah, netizen Indonesia dibuat murka Upaya klaim Malaysia soal RIEG ini Suntak mendapatkan reaksi keras dari masyarakat Indonesia Melalui kolom komentar unggahan di berbagai macam sosial media Baik di Instagram Fakta.indo yang menampilkan kabar Malaysia akan klaim RIEG ke UNESCO Publik geram lantaran negeri tetangga Itu kembali akan mengklaim warisan budaya Indonesia Nah, ada salah satu seorang warganet yang komen di Instagram Membacakan komennya seperti ini Logikanya kalau orang itu mencuri Berarti karena ia miskin Baik itu miskin materi atau miskin adab Nah, kira-kira bagaimana Kalau ada yang netizen bilang begitu, Ren Nah, yang kedua netizen juga menuturkan dalam sosmednya Jelas-jelas RIEG PONOROKO Bukan RIEG KUALALUMPUR nih Seperti itu Ada yang tak kalah menarik lagi Warganet juga menyebutkan Sebutannya apa? RIEG KAMPUNG BURIAN RUNTUH Seperti itu Ada juga yang seperti itu, Ren Nah, dilanjut beritanya Nah, sendra tari RIEG tersebut bahkan masuk dalam nominasi tunggal Untuk diusulkan sebagai warisan budaya Tak Benda atau ICH ke UNESCO pada tahun 2023 Hal ini juga membuat Gubernur Jawa Timur Kofifah Indra Parawansa Mengatakan penyebutan nominasi tunggal Untuk RIEG LANTARAN KESIAN-KESIAN ini Hanya ada di satu wilayah saja Tidak ada di wilayah lain seperti di Malaysia Itu tidak ada menurut Gubernur Jawa Timur Diberitakan oleh Kompas.com Gubernur Jawa Timur Kofifah mengatakan karena hanya ada di PONOROKO Kalau ada RIEG tampil di Palu, di Sulawesi Tetap disebut RIEG PONOROKO Nama Taribarungan Pren Dilangsir dari halaman Universitas Krishna Dwi Payana Barungan dibawakan ke Malaysia Sekitar tahun 1722 Oleh warga Pulau Jawa Terutama yang berasal dari PONOROKO juga Ketika sedang merantau di sana Sebelum wujudnya negara Indonesia Jadi dulu, itu tempo dulu sejarahnya Tahun 1722 Warga PONOROKO juga Itu ke Malaysia Menari di sana Tapi bukan berarti milik Malaysia Gitu loh Pemerintah diminta halangi niat Malaysia Baru-baru ini Menanggapi niat Malaysia yang ingin mengklaim Barungan yang mirip kesenian RIEG Sebagai budaya Budayanya Indonesia Wakil Ketua DPR RI Mohaimin Iskandar Meminta pemerintah menghalangi Dan bersikap lebih tegas lagi Tidak boleh Malaysia mengklaim RIEG Karena ini memang asli budaya kita Kasus ini sebenarnya sering terjadi Saya kira pemerintah harus lebih tegas lagi Kata dia Diberitakan kompas pada tanggal 7 kemarin Jangan lembek Harus Harus Gimana ya Lebih tegas lah Disebutkan oleh Bapak DPR Jangan lembek-lembek amat Nah usut punya usut Pemerintah Indonesia Melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi Kemendikbud Ristek Mengirimkan 4 berkas Usulan warisan budaya tak benda Kepada UNESCO Nantinya badan khusus PBB Yang mengurus pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan itu Akan meminta Satu berkas Yang menjadi prioritas Salah satu tim pengusul RIEG ini Profesor Hemi Mengatakan surat yang dikeluarkan Tim penyeleksi Kemendikbud Ristek Menempatkan RIEG Sebagai nominator teratas Namun secara lisan Disampaikan bahwa Jamu menjadi prioritas utama Yang akan diusulkan Sebagai warisan budaya tak benda Asal Indonesia Jadi tolonglah Buat Buat Temerintah Malaysia yang budiman Seperti itulah Asli Indonesia Ya jangan diklaim lah Kasian lah Yang menciptakan dulu Karena Ya ada Adanya suatu Kesemian Pasti ada Legendanya juga lah Prendi hargai lah Menurut Mimin seperti itu Dikutip dari halaman resmi Pengkapun Rogo Yang mengatakan Tetapi secara lisan Disampaikan kalau Jamu yang nomor satu Ujar Hemi Kembali disampaikan Hemi Ada beberapa hal yang Membuat RIEG Harus masuk prioritas utama Usulan warisan budaya tak benda Menurutnya UNESCO akan mengutamakan Usulan warisan budaya Yang terancam Punah brand Satu-satunya yang Arjen adalah RIEG Tiga lainnya Ada tenun dan lain sebagainya Hanya layak masuk Repren-reprensentratif List Jelas ini Semakin arjen Lantaran Malaysia Mengajukan kesenian Barungan yang Meniru-niru Sebagai warisan budaya Tak benda ke UNESCO Nah brand itu tadi Pembahasan admin Seputar usut punya Usut netizen Indonesia Dibuat Gager lagi Terkait Malaysia Mengklaim RIEG Asal Jawa Timur Tepatnya Ponorogo Nah bagaimana Menurut kalian Terkait berita ini Apakah cukup Ngeri-ngeri Sedap brand Silahkan Jelat-jelat Di kolom Komentar Nah brand oke Sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like Share Comment Dan subscribe Agar channel ini Semakin berkembang Dan tentunya Bisa bermanfaat Bagi kalian semua Nantikan video menarik Dari kami lainnya Terima kasih See you next time Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax